Dalam pengawasan warga negara asing yang berada di empat daerah yaitu Tarakan, Bulungan, Tanatidung, dan Malinau, kantor imigrasi kelas 2 Tarakan terus melakukan sinergi dengan tim pengawasan orang asing yang telah dibentuk di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Kepala kantor imigrasi kelas 2 Tarakan Andi Mario menjelaskan, selain rutin melakukan pengawasan dengan menurunkan anggota langsung ke lapangan, pihaknya juga rutin melakukan koordinasi dengan tim pora yang sudah dibentuk di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, di mana sejauh ini pihaknya menemukan laporan adanya WNA yang melakukan pelanggaran. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pihaknya sempat menemukan adanya 5 WNA asal Pakistan yang melakukan pelanggaran, yakni penyalahgunaan izin tinggal di mana 5 WNA tersebut langsung dideportasi. Berdasarkan data kantor imigrasi kelas 2 Tarakan, ada 274 WNA yang memegang izin tinggal, di mana WNA yang didominasi berasal dari Cina tersebut merupakan tenaga kerja asing yang bekerja di sejumlah perusahaan yang ada di kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tanatidung. 274 orang WNA yang terdata memegang izin tinggal dari kantor imigrasi Tarakan, tenaga kerja asing di perusahaan-perusahaan yang ada di 4 wilayah kerja, yaitu di kota Tarakan, di Kabupaten Bulungan, sama di Malinau, dan Kabupaten Tanatidung. Janu Riansah melaporkan.